Terima kasih kepada PGPI, Persebutuhan Gereja-Gereja Pentang Kosta di Indonesia yang telah bekerja bersama selama lima tahun ketika kami berpikas di Jakarta. Khususnya di bawah kepemimpinan Bapak Pendeta Jason ketika itu memimpin di Jakarta. Dan saya mengucapkan selamat karena Bapak Pendeta Jason terpilih menjadi Ketua PGPI Nasional yang baru saja dilakukan usawarahnya. Dan kami sampaikan bahwa selama kami berpikas di Jakarta, prinsip yang dipegang adalah prinsip keadilan, kesetaraan. Semua fasilitas yang disiapkan setara untuk semua. Dari mulai berbicara tentang perbiayaan, di mana waktu itu ada program BODI, pergantuan operasional, puan ibadah untuk diberikan ibadah semua, tempat ibadah, semua agama. Kemudian juga untuk para pekerja-pekerja keagamaan di rumah-rumah ibadah. Lalu juga terkait dengan perayaan hari-hari sesar, di mana semua diberikan kesetaraan, kesetaraan. Kemudian juga semangat yang kami akan bawa ke tingkat nasional supaya kerukunan, kegambingan itu ditopang dengan adanya rasa agar. Yang sering saya sampaikan bahwa persatuan yang sesungguhnya adalah persatuan yang ditopang dengan adanya rasa agar. Dan perlindungan itu semua, negara melindungi semua, negara memandang seluruhnya sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Dan 5 tahun di Jakarta kemarin, 5 tahun yang kedua, tenang, damai, itu karena kerja bersama dan luar biasa. Bukan kerja satu orang, ini kerja bersama-sama dan luar biasa. Dan saya ingin sampaikan sesuai terima kasih kepada Tata Pendeta Jesen, dan juga di sini ada Tata Pendeta Sepat Subit yang sudah terkitar langsung dalam kita menjaga kesusunan. Jadi, hati-hati, teman-teman, kehadiran Bapak Anies Rasid Rasuwedan di PGPI adalah dalam rangka musyawara besar. PGPI yang ke-9. Dan beliau adalah sahabat PGPI yang berada di Jakarta dan berada di nasional. Sekarang, dan kami juga mengundang semua. Anies, kita tahu, adalah calon Presiden Republik Indonesia. Dan kami mengundang juga semua calon. Kami PGPI adalah sebuah aras nasional yang tentu akan berdiri di antara semua. Dan kami tentu, tetapi kami memberikan kebebasan kepada semua anggota di seluruh Indonesia untuk memilih dan kami yang hanya mengatakan, kami berhutang kepada Bapak Anies Rasuwedan. Karena apa yang beliau buat untuk kristianan di DKI Jakarta selama tahun 2017 sampai 2022 yang baru lewat. Dan Tuhan memberkati. Apa saja Pak kontribusinya Pak Anies selama menjabat untuk DKI Jakarta? Saya seorang tokoh agama. Tentu dari saya melihat dari sisi kelpunan antarumat beragama dan keberagaman, kemoderasi beragama. Kalau saya tidak salah, beliau mendapat Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Membuktikan selamat berhenti dan bayang. Jangan lupa subscribe ya!